Tutup pintu damai, Ayu Ting Ting siap penjarakan KD. Selama ini Ayu Ting Ting memang dikenal sebagai salah satu artis yang memiliki banyak haters. Di media sosial ia kerap mendapatkan kalimat jibiran yang tak pantas. Sebagai orang tua, ayah Rosak dan Umi Kalsum pun gerah. Mereka akhirnya melakukan tindakan tegas melalui jalur hukum untuk memberikan pelajaran kepada para haters. Di lamaan Instagram Umi Kalsum, ia mengunggah potret tengah berada di depan rumah salah seorang haters. Iya, memang dalam beberapa unggahan yang beredar. Terlihat sebuah akun tersebut tak hanya menghina Ayu, tapi juga putri semata wayangnya Pilkis Kumaira Rosak. Tak hanya sekali seolah tak ada takutnya, akun tersebut terus menghina sang biduan. Hingga membuat Umi Kalsum geram sampai menyambangi rumahnya. Namun sayang seribu sayang sesampainya di rumah sang haters. Ibu-nda Ayu tersebut tak bertemu dengan sang haters karena rupanya. Haters tersebut merupakan seorang TKW di Singapura. Setelah meminta bantuan KBRI dan netizen, sang haters yang diketahui bernama Kartika Damayanti alias KD pun bereaksi meminta maaf melalui sebuah video. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ayu Ting-Ting pun menutup pintu damai dengan pelaku buli sang putri, Kartika Damayanti alias KD. Sikap tegas itu dilakukan agar tidak ada lagi kejahatan serupa di masa depan. Pelantun Sambalado itu menegaskan proses hukum tetap berjalan. Kendati KD telah meminta maaf. Sejauh ini Ayu Ting-Ting menerangkan proses itu tengah dilakukannya. Hanya saja apakah ibu satu anak ini sudah melaporkan atau belum. Ia masih merahasiakannya. Melihat ketegasan Ayu Ting-Ting pun warganik serta para fans ramai-ramai reaksi. Mereka ramai-ramai mendukung Ayu karena sang haters dinilai memang sudah kelewatan. Wah yang sabar ya teh Ayu. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya. Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!